Intro Kasus perzinahan antara mertua dan juga menantu di Banten memasuki babak baru Pada Kamis 24 Agustus 2023 hari ini, Polda Banten resmi menetapkan dua tersangka yang dilaporkan Norma Risma sebagai tersangka Kedua tersangka itu yakni Rihanna Ibu Kandung Norma Risma dan juga mantan suaminya Rosie Zaihakiki Dilansir dari Tribunbata.com, hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh kasudit empat remaja, anak dan wanita di Treskrimumpolda, Banten, Kompol Herlia Hartarani Menurut Herlia, upaya penetapan status tersangka itu setelah melakukan gelar perkara Dia menjelaskan pihaknya sudah menangani kasus ini sejak 29 Januari 2023 Penyidik melakukan penyelidikan mengumpulkan alat bukti Lalu pada Rabu 12 Juli 2023, penyidik melaksanakan gelar perkara dan proses hukumnya ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan Sebelum menetapkan sebagai tersangka, penyidik kembali melakukan pemeriksaan pelapor, kelapor, dan saksi-saksi lainnya Akhirnya pada Jumat 18 Agustus 2023, penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam perkara ini Herlia menambahkan, berdasarkan alat bukti yang ada dan keterangan saksi, penyidik memutuskan menetapkan dua orang terlapor yakni Rozi dan Rihanna sebagai tersangka Setelah menetapkan tersangka, penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap kedua tersangka untuk meminta keterangan lebih lanjut Mereka dijerat pasal 284 KUHP Dana tentang perzinaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!